Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Robisrohli sodri Wayassirli amri Wahlul uqdatam mililisani Yabkohu kawli amatad Jamaah Al-Fatih Channel Yang dirahmati oleh Allah Pertama Mari kita bersama untuk selalu bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpakan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita Sehingga pada hari ini Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Maka mari kita syukuri Dengan mengucapkan kalimat utahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Nabi yang kita rindukan Safa'atul Udmanya Ketika kita di dunia Dan di akhirat mati Selanjutnya Seperti biasa Ingin kami berbagi Tentang ilmu Yang insyaallah Bermanfaat bagi kita bersama Lantas apa Yang akan dibagikan Yaitu yang berjudul Bersolawat Dan berdoa Minta rezeki Tetap saja terhambat Karena melakukan perbuatan ini Mengapa demikian Orang beriman Dimanapun dan kapanpun ia berada Akan selalu melengkapi dirinya Dengan bersolawat Dan berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ia Merasa selalu bersama dengan Allah Dan ia selalu ingin menghubungkan dirinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan tidak hanya itu Di dalam sholat pun Kita harus selalu ingat kepada Allah Dalam rangka mencari ridonya Menjalankan perintahnya Dan karena takut akan siksa-siksanya Di dalam sholat pun Allah mengajarkan kita Untuk memohon Rizki kepada Allah Mari kita perhatikan ketika Kita bangun dari sujud Ada delapan permintaan Yang Allah contohkan Kepada kita untuk meminta Salah satu diantara dari delapan permintaan Itu adalah masalah rizki Karena rizki ini juga akan menopang Berhasilnya sebuah ibadah Coba kita akan berzakat Ketika kita mempunyai rizki Kita akan haji Kita akan berbicara tentang rizki Karena perjalanan menuju ke Makkah Al-Mukarmah Itu juga membutuhkan rizki Atau biaya Untuk kehidupan sehari-hari Kita pun juga membutuhkan rizki Bahkan untuk beribadah pun Supaya kita bisa menutup aurat Itu pun juga membutuhkan rizki Untuk membeli Perangkat-perangkat ibadah Namun Ada sesuatu yang menghambat Orang beriman ketika Berdoa dan bersulawat itu Ia sendiri yang menghambatnya Karena sadar atau tidak Ia melakukan Sepuluh perbuatan ini Apa itu? Yang pertama Meskipun sudah bersulawat Dan berdoa Beramal Tapi kalau ia Menyekutukan Tuhan Atau menyekutkan Allah Maka Semuanya tidak akan Diterima Karena terhambat Dengan perbuatan sirik ini Sirik itu Mengakui adanya Tuhan selain Allah Bisa juga sirik itu Mengakui adanya Kekuatan Di luar Allah Coba yang sederhana saja Kalau kita Minum obat Kemudian sembuh Dari penyakitnya Kalau kita Meyakini bahwa Yang menyembuhkan itu obat Bukan Allah Maka kita pun Termasuk sirik Kecil Yang benar Obat itu hanya sebagai Penyebab Perantara Karena banyak orang Minum obat Tetapi Tidak sembuh juga Ini yang perlu Kita Tekankan Atas Perbuatan Berikutnya Yang juga Menjadi Penghambat Solawat 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 Dan doa Dan ibadah Yang lain Yaitu apa Meninggalkan Solat Orang yang Meninggalkan Solat Rizkinya menjadi Tidak berkah Amal doanya Juga ditolak Yang ketiga Yang menghambat Semua permintaan Permohonan Dan doanya Yaitu Durhaka Kepada Kepada Orang tua kita Allah sudah Melarang Jika Kita Mengucapkan Kata Hush Itu sudah Apalagi Yang lain Karena Di dalam Hatis Rasulullah Disebutkan Jika Seorang Anak Lupa Berdoa Untuk orang tuanya Niscaya Rizkinya Akan Terhenti Itu Luar biasa Hadis Riwayat Al-Imam Ini yang Ketiga Sedangkan Yang keempat Sekarang Faktor Yang keempat Yaitu Ketika Seseorang Berdoa Berselawat Tetapi Melakukan Perbuatan Zina Itu juga Akan Ditolak Menghambat Karena Satu Kali Berbuat Zina Maka Empat Puh Tahun Tidak Ditolak Amal Dan Doanya Kemudian Yang kelima Memakan Rizki Yang haram Satu Suapan Saja Itu Akan Membuat Doa Kita Tertolak Selama Empat Puluh Hari Yang Keenam Yang Keenam Yaitu Mengkonsumsi Minuman Keras Dan Sejenisnya Sabu Ganja Sama Itu Juga Doa Dan Apapun Yang kita kerjakan Tentang kebaikan Maka akan Ditolak Selama Empat puluh Hari Hanya Satu Teguk Saja Kemudian Kemudian Yang Ketujuh Yang ketujuh Yang ketujuh Ini jangan Dilakukan Yaitu Memutus Silatur Rohim Orang Yang memutus Silatur Rohim Maka Doanya Akan Ditolak Yang Kedelapan Yang Menghambat Itu Yaitu Kita Melakukan Ribah Karena Orang Yang ribah Itu Akan Dimarahi Dimurkai Oleh Allah Karena Itu Perbutuhan Dosa Yang sangat Besar Kemudian Yang Kesembilan Ya Sadar Atau Tidak Kadang Ada Orang Menjadi Kikir Atau Bahil Ya Tidak Mau Mengeluarkan Sodakoh Tidak Mengeluarkan Infak Tidak Mengeluarkan Zakat Maka Semuanya Akan Ditolak Oleh Allah Baik Doa Maka Ibadah Dan Yang Kesepuluh Yang Terakhir Ya Tidak Amanah Ini Penting Tidak Amanah Ini Bisa Apa Berbuat Yang Tidak Disukai Allah Sulit Dipercaya Dari Mana Orang Akan Memberikan Rizki Kalau Orang Sulit Meminta Bantuannya Sudah Tidak Mau Apalagi Kepada Allah Hianat Ya Jadi Tidak Amanah Tidak Bisa Menjaga Apa Yang Diberikan Oleh Allah Ya Maka Dari itu Kesepuluh Ini Harus Kita Hindari Kalau Kita Doanya Dan Semua Yang Kita Permohonkan Itu Tidak Terhambat Oleh Kita Sendiri Perbuatan Kita Sendiri Bukan Dari Allah Tapi Dari Kita Sendiri Ya Allah Pasti Akan Mengabulkan Tapi Kalau Kita Menghambat Ya Jelas Pasti Tidak Akan Terkabul Juga Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Ini Menjadi Introspeksi Kita Agar Kita Tidak Bersukudun Atau Berburuk Sang Kepada Allah Ya Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Ada Kekulangan Kekilapan Itu Kami Yang Melakukan Karena Kami Merasa Orang Yang Fakir Akan Ilmu Dan Tempatnya Salah Serta Lupa Namun Barangkali Ada Benarnya Itu Semua Mil Allah Ya Dan Akhir Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh